Nah hari ini ya Sobat Gudang Karena tempatnya pun Sudah kita bersihkan Jadi ibu yang berada di Singapura Memberi rejeki buat Adik kita ya Jadi disini diudahkan menjalankan amanah Seperti ibu sarankan Melunasi juga tempat Jualannya ya Selama Satu tahun Syukur sekali ya Diudah sangat-sangat senang sekali Sangat meringankan Beban adik kita ya Karena disini Kalau satu tahun itu Ya cukup kita Untuk jualan pun cukup puas ya Selama satu tahun kita Coba mohon doanya ya Sobat Gudang Agar jualan adik kita nanti Bisa berkembang Dan untuk bisa memenuhi Kebutuhannya ya Sobat Gudang Dan juga untuk uang Enak sekolah Jadi disini diudah mengucapkan Banyak terima kasih Kepada ibu yang berada di Singapura Dan bapak juga Semoga bapak dan ibu Semakin banyak rejekinya Melimpah ruah rejekinya ya bu Sek-sek sekularga Dipanjangkan umurnya Dan terima kasih banyak Buat sahabat iudah yang selalu mendukung kami Terima kasih banyak ya Ini semua berkat doa-doa kalian Dan dukungan kalian Sehingga kami bisa mencapai Hingga detik sekarang ini ya Sobat iudah Disini diudah akan menjalankan Sesuai dengan Nanti akan ditemani juga Pak U Dan nanti untuk membayar Sewa tempat jualannya Selama satu tahun ya Membang durin ya Sobat iudah Jadi disini diudah akan menjalankannya Buat adik kita ya Terima kasih banyak Iya Itu Kak Aya sebagai perantara Dan disini kita Terima kasih juga buat ibu Terima kasih banyak ibu Juga bapak yang ada di Sinapura Ini sangat bermanfaat Dan berguna bagi kami ya bu Saya doakan ibu Semakin murah rejekinya Panjang umur Dan Sehat selalu ya bu Amin Jadi aku mengucapkan Terima kasih kepada ibu Yang berada di Sinapura Terima kasih ya ibu Atas kedulian ibu Bersama bapak Semoga Panjang umur Sehat selalu Dan dimurahkan rezekinya Dan dijauhan dari penyakit ya Amin Jadi Kami sangat bermanfaat ya bu Memang Ini uang sudah sampai Di sama kami Dan Hari ini juga kami bayar bersama Pak Uda ya Terima kasih ya ibu Jadi Salam uang sudah ya salam uang 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 Dan di Bapak Tura Rasinina Amin Ini jatuh kemeringan Ini beskini uang 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 Semoga kita semua Semoga hari ini Kita dalam keadaan sehat Dan rezeki yang uang 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 Amin Nah ini hari ini Kita panen ya Sobat Uda Panen Padi kita Jadi disini kebetulan juga Minta tolong juga ya Bantulah sekalian Selagi disini Minta dibantu juga ya Potongkan Padi kita ya Mama Minta ya Sobat Uda Jadi disini Dibantu juga Buat abang pun Abang dan pak de Saya minta bantu itu sama mereka ya untuk panen padi kita juga kedatangan Mama atau paman dari ayahnya kakeknya silopia atau kakeknya sini apriya sahabat juga juga manggung ikut juga pesawat ya jadi senang sekali ya akhirnya hari ini banyak yang bantu beruda jadi udah buat masyarakat kita di kebun eh di sawah ini kebetulan masih banyak ini kita jadi udah masak ini dengan sawi masa itu aja ya ya sebab sudah yang penting perkenyang tidak lapar itu aja juga ikut anak-anak saya pulang semua tadi ngikut karena si apri pun belum pulang ke pesantren jadi dibawahnya tadi adik-adik semua di sawah dilangsirnya pakai kereta ya sebetulah dibawahnya tiga-tiga orang kemari jadi rame-rame kita hari ini di sawah kita buatlah masakan simpel aja ya kebetulan mie kita pun banyak ya sebetulah ya jadi udah ini bumbunya ini ada sawi ada unggih kita potong doangnya masak simpel saja ya mama puni kakak sobat muda jadi kita rame ya nih kita langsung potong bawangnya aja ya pak udah pulang lapar ya kebetulan soalnya hari ini sangat cerah ya sobat muda mudah-mudahan lah pesan dia sampai sore kita cerah kotoran seperti ini pak udah udah lapar katanya bukan pak udah saya lapar semua udah lapar ini sebetulnya jadi pak udah cepat masak kalau udah hidupkan hatinya lah ternyata sampai di sini paman itu ah kakaknya si April ternyata sampai disini Paman itu ah kakaknya si April tapi kepingin dia disini bersawah ya tapi udah cemas juga ya gimana nanti cara bikin semua ini kalau dia disawah Karoli nggak penting pula dia bersawah padahal bikin tadi niat tak bersawah lagi disini tapi gimana lah ya Karoli nggak aku pun sanggup-sanggup karena disini ketanya ayolah bersawah lagi karena dulunya awalnya kan pagi kita kena banjir ya tapi lihat dari banjirnya ya sekarang ya suku sekali ya tidak mengecewakan juga ya walaupun dia terjang banjir tetap juga dia menghasilkan buah agak lumayan tadi kita ya sebab juga semangat ya semangat ya padahal badannya udah makin tua ini tapi jiwanya jiwa tahun 17 tahun semangat kali paman itu ya sahabat buda tengok semestri tadi ya saya tinggal disini aja juga udah tinggalkan saya disini katanya karena di Medan memang kalau untuk bersawah tuh saya itu air dalam apa deh terima kasih Terima kasih. 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 kena pinggang yang encok bagelini tengok tak siapa manggil manggil sahabat ku ha abang laku tak siapa ikut ambil bari dia ya tu bahagian losing kena kena n Science kena 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 m kena ragu kena 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih